Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di sini di channel Hamizan baik meneman pada tutorial kali ini kita akan belajar cara membuat mail merge atau surat keterangan kelulusan ya Nah mail merge ini bisa digunakan di Microsoft ya dengan database dari Excel dan nanti dilihatnya itu di Microsoft Word Nah kalau yang ini saya akan membuat mail merge dari Excel ke Excel ya teman-teman tidak membutuhkan Microsoft Word Nah jadi tutorialnya ini simak saja ya teman-teman agar memang tidak terpaham nah oke kita lanjut saja nah nanti disini saya akan buatkan ini secara otomatis juga ya bila kita mengganti ini dia akan berubah secara otomatis disini baik teman-teman Bagaimana caranya simak saja video ini ya disini saya akan hapus dulu ya ini semuanya disini oke nah dan disini saya mempunyai dua data ya disini ada database nya dan di sebelah ini ada untuk keterangannya nanti bisa kita lihat disini oke nah selanjutnya disini ya yang pertama silahkan teman-teman siapkan datanya dulu nanti terserah mau sampai berapa juga bisa sampai 100 ribu juga bisa ya jadi teman-teman tidak capek menulis nah setelah teman-teman menyiapkan database nya nah disini atau identitasnya yang ingin diisi hanya kita pindah ke set subcat ini atau surat keterangannya ini nah disini sekarang saya akan memberikan dia merumus vlog hop ya agar nanti apa yang ada di database ini bisa langsung pindah ke sini tanpa mengetik ulang nama tambah tanggal lahirnya jenis kelaminnya satu-satu ya kita hanya cukup mengetikkan angka disini di sebelah sini ya baik sekarang kita tuliskan sama dengan ya ini nanti filenya bisa teman-teman dapatkan di kolom deskripsi video di bawah ini oke kita lanjut kita klik sama dengan maksudnya tulis sama dengan kita tulis vlog hop ya seperti ini nah kalau sudah kita klik disini tempat angka atau nomor untuk menjadi acuan kita nanti ya jika teman-teman meletakkan angkanya di k-12 maka klik k-12 kalau teman-teman menaruh angkanya di k-13 maka teman-teman klik k-13 baik nah selanjutnya kita klik titik koma nah disini titik koma ini tergantung dari apa yang muncul di sini ya teman-teman ada yang memakai koma dan ada saya memakai titik koma nah kebetulan disini saya memakai titik koma nah selanjutnya disini kita klik database nya disini Oke lalu kita blog semuanya disini kita blog keseluruhan data ya teman-teman data kita yang ada di database ini Oke nah selanjutnya disini kita kasih lagi titik koma Oke titik koma nah sekarang kan kita akan di pertama ini ya yang disini ya di nama ini dia berada di kolom kedua Oke ini kita hapus dulu nih ya temen-temen nih kelebihan Oke ini kan dia berada di kolom kedua maka saya akan tulis 2 untuk call index number nya kita kasih lagi titik koma kasih 0 kita tutup kurung kita tekan enter nah kenapa dia masih na disini karena belum kita kasih nomor disini kalau kita taruh nomor disini maka dia akan berubah ya Nah seperti ini nah yang ini tinggal kita tarik saja ya teman-teman ke bawah tetapi sebelum ditarik agar rumusnya atau lockupnya ini tidak berubah kita taruh kursor kita dulu disini di K13 ini lalu teman-teman untuk menguncinya ini tekan Fn sama F4 ya kalau di laptop yang baru kalau di komputer mungkin langsung tekan F4 ya tetapi kalau disini di laptop saya memakai Fn dan F4 nah ini untuk memunculkan tanda dollar seperti ini untuk mengunci agar tidak berubah rumusnya tadi A1 ini saya akan tekan Fn dan F4 disini juga ini tujuannya agar tidak merubah rumus ya teman-teman oke kita enter nah yang ini tinggal kita tarik saja ya seperti ini nah kenapa dia masih namanya semuanya channel Hamizan dan disini karena disini kita belum mengganti yang angka dua ini kita akan ganti tanggal lahir ini dia berada di kolom ketiga ini ya kolom 123 dan seterusnya disini ya sampai 456789 Oke kita ganti ini menjadi di tiga nah dia berada di kolom ketiga nah ini jenis kelaminnya dia berada di kolom keempat ini kolom kelima seperti ini kolom keenam ketujuh ini kedelapan nah ternyata sampai 8 ya teman-teman bukan sampai 9 baik nah disini kita sudah mendapatkan melmergi tinggal kita pre nah agar ini bisa terganti secara otomatis dan kita tidak menulis manual seperti ini ya seperti ini ini kita push 3 seperti ini ini kan kita menulis manual nah sekarang kita akan membuatkan dia tombol disini naik turun agar bisa merubah semuanya disini ya ini juga bisa kita gunakan secara manual tapi mungkin agak ribet sekarang saya akan menambahkan tombolnya baik caranya seperti ini kita klik menu developer kita klik menu insert kita tambahkan bottom ini spin button kita blok disini seperti ini nah disini kita klik kanannya karena ini masih terseleksi klik kanan pilih format kontrol selanjutnya disini di current value ini kita kasih satu di maksimum valuenya ini kita kasih satu nah yang ini kita rubah saja dia menjadi seribu ya oke seribu nah di selingnya ini nah disini kuncinya reman diesel link ini kita klikkan ke 13 karena dia berada di K13 ini tak klik kita taruh kursor dulu kita dulu di sini ya teman-teman diesel ini kita klikkan ini nah selanjutnya kita klik oke nah maka dia akan secara otomatis terganti ya tinggal kita ganti saja seperti ini kita tinggal tekan 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 seperti ini nah kenapa dia na disini ini karena yang nomor 14 disini atau 13 ini tidak ada isinya di menu database ini kalau kita isi dia disini misalnya disini ya kita isi kita akan coba isi di nomor disini ini ya ini sebagai contoh saja ini 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 ada minyak ini males menulis ini oke nah seperti ini nih fungsinya juga saya sudah siapkan ini ya tinggal kita klik ini ini kan teman-teman bisa lihat hasilnya Oke disini kosong yang nomor 14 yang 13 berisi 12 kosong karena nomor 12 disini kosong ya kalau kita isi disini maka nanti dia akan berisi tinggal kita isi disana ya tinggal kita isi seperti ini nah ini ada minyak males menulis Oke kita klik sekat nah maka dia akan terganti secara otomatis disini disini juga saya sudah sediakan tombolnya ya teman-teman untuk pindah ke database dan disini juga saya sudah siapkan tombol sekatnya atau seragat keterangannya nah nanti kalau teman-teman mau mendownload ini filenya saya sudah sediakan ya di kolom deskripsi video di bawah ini nanti teman-teman tinggal ganti saja disini isi datanya mau ditambahkan atau dikurangi juga silahkan karena ini saya berikan gratis ya teman-teman untuk surat keterangan teman-teman kelulusannya ini mungkin nanti ini saya kasih judul cara membuat milmerji atau surat keterangan lulus secara otomatis ya teman-teman ini saya bingung ini mau kasih dia judul ava ini baik teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat ya dan buat yang belum like share comment dan subscribe channel hamizan ini silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel hamizan Oke teman-teman kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh